Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di pelajaran selanjutnya di seri belajar Android MVVM Java hari ini saya akan menjelaskan tentang recycle review dan cara bagaimana cara membuatnya menggunakan pattern yang MVVM ya Oke untuk mempermudah Nah silahkan teman-teman klon dulu repository nya disini ada dua branch branch basic recycle review sama branch MVVM recycle review untuk basic banget tentang recycle review silahkan dipelajari dulu disini ada di code pad dan di medium Oke saya bukain dulu app-nya nah di app-nya kita bakal punya kayak gini resep review dengan data yang custom yang bisa kita set dari model Bagaimana cara membuatnya kita cek dulu gradlenya jadi gradle saya sama enable data binding kemudian kita bisa menambahkan nambahin life cycle view model life data navigation component dan on apply navigation save arcs terlanjutnya di level project juga ini ditambahin ini buat save arcs nya oke hasilnya adalah sebuah aplikasi yang bisa menampilkan list kayak begini langkah pertama apa yang kita buat kita buat dulu kita pahami dulu ini listnya kayak gimana listnya ada dua ya ada title sama description maka modelnya tentunya mengikuti title description terus konstruktor konstruktor dan selanjutnya kita ada gather setter terus saya juga membuat sebuah fragment nah disini package-nya saya buat agak berbeda satu fragment sekarang isinya dari dalam satu package gini nah di dalam fragment ini nanti di view-nya saya menggunakan recycler view recycler view nya gimana cara implementnya tinggal cari recycler view ini di drag and drop kesini kemudian disetup menjadi layoutnya data binding nih saya udah jadi layout data binding sudah ada datanya gini ya kemudian si recycler view juga butuh item nah si item ini sebenarnya sebuah layout biasa aja kita buatlah dia menjadi layout data binding dengan variable movie ya dimana si movie ini tadi jadi adalah model yang kita buat nih disini terus itemnya ini punya dua text view title dan description nanti kalau teman-teman buat dari awal untuk item ini ini perhatikan si item ini harus wrap content untuk height-nya ya biar dia nanti bisa kelihatan enggak ngefull satu layar nanti recycler view nya oke terus apa yang kita buat lagi kita perlu yang namanya adapter nah ini adapter ini yang agak panjang ya langkah-langkahnya tapi pada dasarnya dia sederhana kita bisa buat dengan mudah sebenarnya kita contoh saya sentuhkan sample adapter dan si sample adapter ini harus extend recycler view dot adapter dimana si recycler view dot adapter ini meminta sebuah kelas yang menjadi adapter maka untuk mudahnya kita buatkan saja jadi inner class sample adapter dot sample view holder nah buat yang gak tahu inner class apa inner class adalah kelas yang ada di dalam sebuah kelas ini nanti kita buat kelas nah ini kayak gini nih kelas yang ada di dalam ilt enter lagi implement methods udah terus ilt enter lagi extend ilt enter lagi grid constructor ini contohnya skyleton nya untuk recycler view apa aja isinya kita lihat aja disini nah layaknya sebuah kelas maka si adapter itu ini ya juga mempunyai properties atau datanya apa nah disini karena kita mau menampilkan list of movie maka kita buatlah datanya itu propertiesnya itu adalah list favorite list of movie kasih movie list ini ya kemudian kemudian ini dial to enter ke import kemudian kita buatlah konstruktornya yang menggunakan ini movie list selanjutnya kita bisa bicara tentang si view holder nih atau kita bisa bicara tentang on create view holder later tapi yang utama kayaknya kita bicara di sample sample view holder dulu sample view holder ini ini adalah yang akan terhubung dengan view holder nya view holder nya itu yang mana ya ini ini si ini si item movie ini yang jadi view holder bagaimana caranya menghubungkan si item movie ini dengan si adapter maka nanti kita akan hubungkan dia disini di view holder on create view holder tapi kita fokus dulu di view holder nya aja view holder nya sama kayak kita nge setup binding disini karena kita mau pakai data binding ya maka kita bakal punya private ininya private binding xml nya si item movie ini nanti akan punya binding xml yang tergenerate disini nih item movie binding maka kita harus buat juga disini ini eh sorry ya private item movie binding nah private item movie binding nah si binding ini akan menggantikan nanti si item view ini nih bagaimana caranya kalau kita menggunakan view di on create view yang kita lakukan adalah return binding.getroot maka sama ketik disini di sample adapter nya kita ganti konstruktor nya jadi begini caranya buat generate konstruktor oke tapi sekarang si item view nya ini kita buang kita gak perlu lagi si item view karena si item view sudah dibawakan oleh si data binding ini diakus ini kita ganti binding.getroot nah gini layaknya juga si data binding kalau kita nge-bind view ke sini kita biasanya membuat method untuk nge-setup nge-setup tampilan yang ada disini setelah kita nge-binding nah bagaimana caranya melakukan ini adalah dengan membuat method ini method ini setup rv movie maka kita buat aja disini eh kita bisa pakai method bind namanya nah ini disini kita bisa nge-bind kan datanya kita nge-bind kan data pasti dapat dari movie karena kita mau tadi sudah punya list of movie kan maka satu movie akan masuk ke dalam binding ini maka yang kita bind kan apa kita bakal ngikat atau menghubungkan title dan description maka disini binding.setmovie nya dijadikan variable movie ini artinya apa variable movie yang ada disini kita set menjadi ini ya variable movie ini kemudian secara otomatis menggunakan data binding movie.title dan movie.title dan teman-temannya pasti akan set sendiri oke sudah mulai hampir selesai ya ini ya nah ada beberapa metode lagi ada metode on create view holder on bind view holder dan get item count nah bagaimana proses sebenarnya berjalannya codingan ini dia akan berjalan tentunya dari on create view holder on create view holder ini bagaimana sebenarnya kita butuh mengkonekkan xml nya ke view holder sorry xml nya ke adapter bagaimana cara kita mengkonekkan xml ke adapter tentu saja kayak biasanya kita pakai layout inflator layout inflator layout inflator sama dengan layout inflator dot inflate dot from context kan ya nah kalau dari dalam context ini karena kita nggak punya context maka kita minta ke parent nya parent dot get context nah beginilah kira-kira nanti kemudian kalau sudah ada maka kita bisa pakai lagi nih item movie binding ini sama kayak kita meng-inflate disini nih yang ini makanya kita pakai ini item movie binding item movie binding item movie binding dot inflate layout inflator nya dapat dari sini parent attach the root false kemudian kita lihat ini return nya 0 padahal return nya ini mintanya adalah apa sample view holder minta return nya ya maka kita return kan lah dengan cara membuat new sample view holder nah kebetulan tadi sample view holder sudah kita buat bahwa konstruktor nya bakal minta binding nah ini sudah cocok kita sudah punya binding maka kita pakai item movie binding udah ini aja nih kemudian on bind nah on bind ini apa ketika akan dipasangkan datanya maka disini kita lihat ini mintanya sudah apa tipe datanya sudah sample view holder dan posisi keberapa nah dari posisi keberapa ini kita bisa tahu movie mana yang mau ditampilkan sekarang movie sama dengan movie movie sama dengan movie list dot get nah kita ambil di posisi yang sesuai kalau sudah diambil dari posisi yang sesuai maka kita tinggal pasang aja holder nah dot nah tadi kan si holder ini sebenarnya adalah sample view holder nah ini maka kita sudah bisa akses method public nya ini adalah bind maka kita holder dot bind movie udah selesai yang ini terus get item count apa nah get item count ini menunjukkan berapa jumlah data yang mau ditampilkan nah caranya gimana kita cek dulu if movie list dot ee tidak sama dengan null nah kalau movie list nya itu ada maka yang kita return adalah movie list dot size nah ini bawaan dari kelas list itu tadi ya else kalau enggak return zero ini artinya enggak ada isinya udah nih clear masalah adapter si adapter sudah selesai nah kalau adapter nya sudah selesai bagaimana kita memakainya nah sekarang kita balik ke fragment di fragment kita sudah buat ini standar ya teman-teman pasti sudah tahu sudah paham semua nah kita buatlah recycler view nya recycler view sama dengan binding dot rv movie dari mana dapatnya dari sini ya rv movie nih kemudian fragment nya kita buat si istimewanya si recycler view kita bisa pasang yang namanya linear layout manager apakah ini linear layout manager nah ini layout manager nanti kita bisa custom si recycler view ini bentuknya kayak gimana tergantung kebutuhan layout nya kemudian kita set layout nya setelah di set layout nya kita buatkan data kemudian kita instance adapter nya kita masukkan sini kemudian kita recycler view dot set adapter sudah nah inilah sederhananya recycler view yang menggunakan hampir ya hampir menggunakan mvvm yang pas tapi ini sudah menggunakan binding ke dalam adapter nya ya ini sudah ke binding langsung ke adapter nya lewat item movie binding selanjutnya kita tinggal pasang sini nanti teman-teman silahkan lihat di branch yang kedua bagaimana menggunakannya dengan menggunakan view model dan data binding kalau ini kita ubah linear layout manager new linear layout manager ini bisa kita ganti nih ini sekarang kan vertical ya ini bisa kita ganti horizontal dot koma orientation vertical sama reverse layout nya false nah ini saya ganti begini kalau kita run dia bakal berubah jadi ini bedanya list view sama recycler view ya salah satunya ini jadi kita bisa buat dia menjadi berbeda bentuknya bisa linear bisa horizontal bisa vertical oh sorry gak mau wow what happened linear layout manager oh iya ini saya vertical sih bener ini horizontal ya coba ya yang horizontal itu kan ke kanan gini yang vertical ke bawah oke kita coba ya nah ini jadi recycler view ini sekarang jadi kiri dan ke kanan bukan ke atasan ke bawah bisa juga ini kita kopas dulu buat aja grid layout manager grid layout manager new grid layout manager parameter mintanya mintanya apa kit context context span count nya 2 ya ya span count 2 orientasinya vertical kemudian sini grid layout manager kemudian kita run nanti nanti dia bisa berubah jadi grid gitu nah kayak gini guys jadi grid ya 2 mau lebih ganti lagi boleh atau mau diganti orientation nya horizontal kemudian false oke coba aja saya juga pernah coba hasilnya gimana nah ini 2 ke kanan gini nah gitu asik ya nah silahkan dipelajari dulu step by step cara membuatnya kalau ada yang bingung kita nanti diskusi di zoom room terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh